Dikabarkan sebelumnya kecelakaan maut menimpa sebuah mobil travel di Dusun Buluhdi di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Sitelu Taliurang Jehe, Pakpak Barat, Sumatera Utara pada Minggu 12 Desember 2021. Tiga orang dinyatakan meninggal dunia termasuk dua orang mahasiswi Institut Kesehatan Helvetia, Kairumi, dan Tata. Bila tak menjadi korban kecelakaan maut tersebut, keduanya akan melangsungkan wisuda pada Kamis 16 Desember 2021. Keduanya merupakan alumni Institut Kesehatan Helvetia dan juga mahasiswi D4 Kebidanan. Kepala Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Yulida Effendi Nasution mengatakan keduanya alumni dan juga mahasiswi. Ia menjelaskan dua korban telah menyelesaikan pendidikan D3 dan langsung mengambil pendidikan D4. Dikutip dari Tribun Medan.com Rabu 15 Desember 2021, Yulida menjelaskan mereka telah selesai sidang dan akan melangsungkan wisuda pada Kamis 16 Desember 2021. Ia menambahkan dua korban memang warga Aceh. Lalu karena hendak melangsungkan Yudisium, keduanya menuju ke Medan. Terlebih hari ini, Rabu 15 Desember 2021, dijadwalkan ada gladiarsik wisuda. Menurutnya, dua korban merupakan sosok yang telaten dan aktif mengikuti perkuliahan. Terkait peristiwa nahas yang dialami kedua mahasiswinya, Yulida, turut berduka cita. Diberitakan sebelumnya, pada Senin 13 Desember 2021 sore, tim SAR berhasil menemukan jasad satu orang korban travel yang terjun ke jurang di sungai Laikombih. Korban yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan diketahui bernama Kairumi. Humas kantor SAR Medan Sari Min Sitorus mengatakan, jasad korban ditemukan 25 km dari lokasi dikabarkan hilang. Setelah ditemukan, korban kemudian dievakuasi petugas ke daratan untuk selanjutnya dibawa ke RASUD Subulosalam. Saat ini pihaknya masih mencari lima orang korban lainnya yang dinyatakan hilang. Insiden kecelakaan minibus dengan nomor polisi BL 1537EF terjadi pada minggu 12 Desember 2021 lalu. Minibus yang merupakan travel tersebut dikemudikan oleh Arman 51 tahun dari kota Subulosalam dengan tujuan kota Medan. Kecelakaan travel tersebut diduga karena sopir mengantuk hingga membawa mobil oleng ke kanan jalan dan terjun ke jurang Laikombih. Pasca kejadian mobil yang membawa tujuh penumpang itu terjun dan hilang diduga terseret arus sungai Laikombih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!